Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara kali ini saya mendapatkan paket yaitu dari wilayah Majalengka oke ini paketnya, nanti kita akan buka dan nanti kita akan lihat sama-sama apa isi dalamnya dari Majalengka ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita buka paketnya yaitu tambron 2470 dengan kerusakan objek tengahnya itu fogging dan sebelum dikirim lensanya beliau sempat mencoba untuk pomoto dengan lensa ini dan ternyata hasilnya hasilnya enggak karu-karu dengan tutorial saya dan juga agar tim editing eksekusi lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial untuk teman-teman dan juga untuk sahabatku yang ada di Majalengka ini lensanya kita akan eksekusi jadi jangan kemana-mana supaya supaya gak gagal paham sampai habis dan sambil kita lanjut eksekusi lensa tambron ini untuk rakan-rakan nusantara yang ingin komunikasi dengan saya ingin tanya repair dan sebagainya di bawah ini ada nomor yang teman-teman bisa hubungi saya dan saya di bidang jasa repair ini menerima semua jenis kamera dari kamera manual digital dan kamera mirrorless jadi perbaikan mati total 7 lensa error dan sebagainya itu dari kamera point shoot kamera film berbagai kerusakan dan juga kamera dengan berbagai kerusakan kamera srl juga sama berbagai kerusakan dan untuk kamera digital kami juga menangani berbagai macam tipe dengan kerusakan biasanya jatuhnya itu ditirai dan di machine reflect dan juga di mati total serta perbaikan lensa seperti error 99 dan error 01 dan juga untuk mirrorless semua tipe mirrorless kami juga menangani yaitu kondisi macet mati total error mekanik dan juga untuk lensa tidak fokus atau error 01 kami semua menangani jadi teman-teman nanti yang ingin bertanya-tanya lokasinya dimana terus prosedur seperti apa nanti bisa di whatsapp saya langsung dan seperti yang satu ini yang kita bongkar ini dari majalengkak beliau ini sebelumnya sudah komunikasi dengan saya terus cat mengenai lensa yang saya bongkar ini terus prosedurnya gimana dan apa segala macemnya lantas beliau baru mengirim lensa ini dan ini yang kita eksekusi oke teman-teman ini dia optik yang fogging yang kuning sekali nanti kita akan lihat lagi untuk teman-teman mengetahui lensa ini fogging seperti apa dan hasilnya kayak gimana nah tentunya teman-teman bisa melihat dan bisa menilai apa namanya kalau kondisi lensa itu seperti ini nah hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dia optiknya yang fogging nah tuh teman-teman bisa melihatkan warnanya sudah tidak bisa ditropong lagi maksudnya dari optik dari depan ke belakang itu ini sudah tidak bisa nampak nah ini dia ini pakai slow motion jadi biar teman-teman bisa lebih paham kalau untuk lensa seri ini kerusakannya seperti ini gitu nah nanti ini kita akan eksekusi nah kita rapikan semoga hasilnya bisa memuaskan nah tapi ini ini diusahakan gitu kan ini diusahakan mudah-mudahan bisa oke teman-teman ini dia dan lensanya ini ini saya sudah saya sudah belah menjadi dua bagian nah ini teman-teman bisa melihat nah ini dia teman-teman foggingnya nanti ini kita akan bersihkan bersihkan saya berharap ini bisa bersih kembali karena kalau ini berhasil bersih kembali tentunya dengan rasa puas saya bisa membantu teman saya yang ada di majelangka lensanya bisa bersih lagi dan bisa dipakai lagi untuk itu nanti kita akan lihat hasil daripada pembersihan ini oke teman-teman ini kabar gembiranya ini teman-teman bisa melihat nah ini sudah terlihat yang di bagian agak ke tengah ini sudah mulai bersih dan ini sudah mulai bersih lagi nanti kita akan bersihkan sampai sebersih mungkin agar lensa ini foggingnya bisa bersih semua nah sudah bersih oke teman-teman ini satu sisi sudah bersih banget ini foggingnya sudah hilang dan ini pastinya hasilnya nanti akan joss lagi dan tinggal satu sisi lagi nanti kita bersihkan saya berharap hasilnya pun bisa seperti yang ini ini udah celing banget nih teman-teman nah semoga nah ini hasilnya nih yang sudah ini ada di sebelah kanan yang kiri ini belum jadi di bagian yang atas ini belum yang bawah sudah nah sekarang kita bersihkan lagi satu lagi semoga ini hasilnya juga memuaskan seperti yang tadi satu lagi oke teman-teman ini juga ada tanda-tanda bersih juga ini kita sudah lihat nanti teman-teman bisa melihat nih pada tandanya tuh dan sekarang sudah bersih juga oke teman-teman nanti kita tinggal cleaning ini sudah bersih foggy nya nah itu kita cleaning dua-duanya dan kita susun lagi nanti teman-teman bisa melihat hasilnya maksudnya hasil setelah saya susun nanti kan kelihatan tuh kayak tadi kan ini sangat puas sekali dan teman saya pun mungkin yang sedang menyaksikan tutorial ini dari majelangka wah puas banget gitu dan ini bisa diajak hunting lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman Ini hasilnya Tuh kan beda sama yang tadi Yang tadi kuning semua Dan ini sudah celing 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 lagi Oke teman teman Nah ini kita susun lagi Semua lensanya Mudah mudahan Tidak ada Fogging atau jambu jambu yang berarti Jadi ini bisa Apa namanya Bisa cepat dirampikan Terima kasih telah menonton 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 tambron 2470 ini semoga tutorial ini bermanfaat dan menampau wasan seputar dunia fotografi Oke untuk sahabatku yang ada di majalengka ini sudah selesai besok kita akan eksekusi kembali ke apa namanya ke majalengka agar bisa di ajak hanting lagi Oke teman-teman sampai disini terima kasih dan wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati